Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa'ala wa'ala kuwata illa billah amma ba'du so'bah ala khair ya ta'lamid ka'if ahalukum insyaallah kumana fi khair wa'afir wa sallamu amin ya rabbal alamin baik anak-anak bapak semua yang di sedang di rumah ya mudah-mudahan kita semua dalam melindungi Allah dan juga diberikan karunia kesehatan jasmani maupun rohani amin ya rabbal baik anak-anak bapak mengingat kembali materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu masih berkaitan dengan adil suruh khamis pelajaran kelima tentang al-adat ya bilangan ayah nabda kita mulai belajar kita dengan mengucapkan narfal basmalah Bismillahirrahmanirrahim baik anak-anak bapak masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang al-adat bilangan 1 sampai 10 0 sampai 10 ya baik coba dinyanyikan kita mau ulang sebentar wahidun satu 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 ya ingat tulisannya di rumah dipraktikan menuliskannya dengan baik ya baik nah shifru 0 ya shifru 0 tadi gak ada nah ini wahidun ya ingat wahid 1 arabnya seperti ini angka arabnya ya 1 ini isnani 2 seperti ini tulisannya salah satun 3 arba'atun 4 tulisannya perhatikan kom satun 5 sitatun 6 sabatun 7 samanyatun 8 disatun 9 asaratun 10 ya ingat kodenya baik nah kita lanjutkan materi kita untuk hari ini tentang hiwar ya percakapan baik anak-anak bapak semua perhatikan ini percakapan jangan perhatikan nadanya ya ma hadarruqu'mu ya faizu ma hadarruqu'mu ya faizu kalau dimatikan faizu ya ma hadarruqu'mu ya faizu faizu menjawab wahidun nah lihat disini tunjuknya ya ma hadarruqu'mu ya faizu wahidun wahidun artinya satu ya lihat arabnya satu arab seperti ini ma hadarruqu'mu ya faizu wahidun artinya apa disini ma hadarruqu'mu ya faizu ini kalau satu-satu apa ini nomor wahai faizu ini maksudnya nomor berapa ini wahai faizu nomor berapa ini faizu ya wahid gitu ya kemudian ma hadarruqu'mu ya faizu ma hadarruqu'mu ya faizu oh iya perhatikan anak-anak bapak ini ada di buku kamu boleh bukunya dibuka ya halaman 59 ya nah halaman 59 ini boleh dibuka bukunya halaman 59 ya jadi ma hadarruqu'mu ya faizu nomor berapa ini wahai faizu is nani is nani ya artinya dua sekali lagi upak ulang dari sini ma hadarruqu'mu ya faizu diikutin ya ungkapannya ma hadarruqu'mu ya faizu wahidun ma hadarruqu'mu ya faizu iqnani jelas ya silahkan diulang sampai lancar ma hadarruqu'mu ya faizu wahidun ma hadarruqu'mu ya faizu iqnani lanjut ma hadarruqu'mu ya faizu salah satun salah satun salah satun salah satun salah satun jadi nomor berapa ini wahai faizu ini kalau satu-satu tadi artinya masih ingat ya ma itu apa ma hadarruqu'mu ya faizu jadi jadi kalau ini kan diartikan salah satu enggak 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 ini ya apa ini nomor gitu ya apa ini nomor wahai faizu tapi ungkapan ini menunjukkan arti nomor berapa ini wahai faizu ya kemudian ma hadarruqu'mu ya faizu ingat ya ungkapannya Pertanyaannya Maha darokumu ya faiz Arba'atun Arba'atun Maha darokumu ya faiz Lihat Tiga-tiga Salah satu Maha darokumu ya faiz Lihat Seperti burung bangau ya Arba'atun Arba'atun Oke Empat Lanjut Maha darokumu ya faiz Khamsatun Khamsatun Maha darokumu ya faiz Sittatur Maha darokumu ya faiz Sittatur Maha darokumu ya faiz Sittatur Perhatikan Yang ini Nomor berapa ini wahai faiz Khamsatun Seperti daun Seperti daun ya Kalau dalam lambang yang ada di bukunya Seperti daun Ya jadi nomor berapa ini faiz Khamsatun Di Lima Ingat angka Arabnya Maha darokumu ya faiz Maha darokumu ya faiz Sittatur Ya ini seperti tong Tongkat Ya Jelas Jadi nomor berapa ini faiz Nomor 6 ya Baik Maha darokumu ya faiz Maha darokumu ya faiz Sittatur 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 Nah ingat ya Macem ujung kapal ya Muncong kapal nih Kemudian Maha darokumu ya faiz Sittatur 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 Ingat Lambang gunung ya 8 Maha darokumu ya faiz Sittatur Kulangin Maha darokumu ya faiz Sittatur Sittatur Maha darokumu ya faiz Sittatur Sittatur Maha darokumu ya faiz Sittatur Sittatur Ingat ya Lambang gular kobra ya Maha darokumu ya faiz Sittatur Maha darokumu ya faiz Asyaratun Asyaratun Seperti Anak laki-laki Yang berdiri Dengan bolanya ya Maha darokumu ya faiz Asyaratun 10 10 Jadi nomor berapa ini faiz Nomor 9 Ya Jadi Maha darokumu ya faiz Isatun Maha darokumu ya faiz Nomor berapa ini faiz Asyaratun Sepul Sepul Oke Sifron Nol ya Ini nomor yang gak ada Jelas ya nak ya Nah itu diulang-ulang Percakapannya Itu percakapan Halaman 5.9 Sampai dengan halaman 60 Diulang-ulang Sampai lancar Nah kemudian ada latihan Nah ini latihan Hitung dan tuliskanlah Jumlah buah atau benda Di bawah ini Dengan akarap Nah untuk latihan ini Di buku kamu kan ada itu ya Kita Apa namanya Halaman 61-62 Nah itu Di tanda bintangnya Boleh Dikasih angka Sesuai dengan jumlah ini ya Misalnya ini Ini berapa ini Angka berapa ini Satu Wahid Coba hitung pakai bahasa Arabnya Wahidun Ismani Salasatun Arbaatun Khomsatun Sittatun Sabatun Nah tujuh Berarti angka tujuh Disitu nanti ada lampang bintang Nah ditulis Angka tujuh Seperti Muncong kapal Ya Angka tujuh Arab Ya gitu juga ini Tapi itu tugas mandiri ya Nanti yang Yang untuk Bapak nilai Nanti Bapak siapkan Di google classroomnya Untuk menuliskannya Langsung ditulis Di buku paket kamu Tetapi Nanti Untuk yang Bapak Masukkan nilai Yang Bapak sediakan Di google class Classroom ya Tinggal ikutin saja Dan dijawab Untuk Memperhatikan Menulis itu Supaya Nanti anak-anak Bapak Lancar menulis di rumah Ya Kemudian ini Coba hitung Wahidun Ismani Salasatun Arbaatun Nah empat Empat Lampangnya apa Angka Arabnya Burung Bangau Gini ya Eks Eks Tulis Nah ini Berapa Wahidun Ismani Salasatun Arbaatun Khamsatun Sitatun Sabatun Samaniatun Delapan Nah delapan Angka Arabnya Seperti apa Seperti gunung Gunung Ya Ditulis Nah ini Hitung lagi Wahidun Ismani Salasatun Arbaatun Khamsatun Nah khamsatun Lima Angka Arabnya Seperti apa Daun Ya Tulis daun Agak bulat Agak lonjong Oke ini Wahidun 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 Ismani Salasatun Gitu ya Gitu ya Kemudian Wahidun Ismani Salasatun Arbaatun Khamsatun Sitatun Sitatun Berapa itu Sitatun Enam Angkanya Seperti Tong Katsak Ya Tulisannya Ditulis Kemudian Ini Wahidun Wahidun Ismani Wahidun Ismani Satu Dan dua Angka dua Seperti apa Ya Seperti Seperti apa Kemarin Lampangnya Coba Ditengok Ya Seperti Kris ya Sep Sarung Kris sama sarungnya Nah ini Lanjut Wahidun Wahidun Ismani Salasatun Arbaatun Khamsatun Terus Sitatun Sabatun Samanyatun Tish Atun Ini Ada Sembilan Langkah Kobra Lagi Ya Dan yang Terakhir Wahidun Ismani Dua Lagi Ya Sama Seperti Angka Kris Oke Itu Saja Dari Bapak Nanti Latihannya Silahkan Dikerjakan Di Google Classroom Nah untuk Halaman 63 Buku kamu 63 Sampai 64 Itu Dituliskan Ya Diikutin Tulisan Angka Wahidun Ada Sitatun Asyaratun Wahidun Di bawahnya Ditulis Ulang Lagi Setelah Ditebalkan Di bawahnya Ditulis Ulang Nah itu Praktek Mandiri Di rumah Ya Oke Dan Ada pesan Di akhirnya Man Sobaro Zofiro Ya Anak-anak Bapak Silahkan Dibuka Alaman 64 Disitu Ada pesan Man Sobaro Zofiro Ya Man Siapa Saja Sobaro Orang itu Sabar Zofiro Pasti Beruntung Jadi Anak-anak Bapak Begitu juga Dalam belajar Harus Sabar Ya Sabar Orang yang Sabar Insyaallah Itu Udah Dipastikan Beruntung Ya Orang yang Sabar Itu Selalu Beruntung Dan Pasti Beruntung Orang yang Tergesa-gesa Yang selalu Kecewa Baik Itu Saja Anak-anak Bapak Kita Tingkatkan Kesabaran Kita Dalam Belajar Ya Menghafal Sabar Ya Belum Hafal Ulang Lagi Belum Lancar Mengucapkannya Diulang-ulang Diulang Dengan Sabar Sampai Pelan-pelan Lancar Menulis Belum Bisa Diulang-ulang Tulisnya Dipraktikan Ya Kalau Sabar Insyaallah Pasti Nanti Bisa Nah Yang Bermasalah Itu Adalah Kalau Kita Malas Ya Malas Itu Belum Ada Obatnya Ditemukan Sampai Saat Ini Ya Jadi Malas Kalau Bodoh Banyak Obatnya Ya Kalau Malas Itu Susah Obatnya Bagaimana Cara Menangkal Malas Ya Ingat Tujuan Kita Untuk Bisa Kita Harus Berusaha Karena Allah Melihat Ya Seberapa Besar Usaha Kita Ya Jadi Kita Harus Usaha Sungguh Sungguh Agar Berhasil Ya Syukran Alaih Timamikum Terima kasih Atas Perhatian Anak Bapak Semua Mudah Mudahan Semuanya Berhasil Lebih Dan Kurang Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax